Ya udah kata, ya kan ini keluar juga, ya tiba-tiba udah dia pada datang gitu ke rumah suami istri saya, ibu di rumah tuh. Udah katanya biarin, kalau anak mah mau diurusin aja lah gak apa-apa, gitu kan lagi netek, baru 6 hari lagi ditetein, yaudah katanya mau dihituin aja, diurusin aja, nanti juga satu saat gede gak bakalan kemana, gak bakalan dilarang anak ke ibunya, ibunya ke anaknya bisa berhubungan gitu kan, ya gak apa-apa, terus kata ibu yaudah gak apa-apa gitu kan, keluarga kita juga gitu, keluarga kita juga yaudah dibawa, Enggak ada tulisan, enggak ada segel, enggak ada apa, enggak, semua sekali, enggak ada, 6 hari, demi Allah saya yang ngelahirin, harinya Nadia ini tanggalnya, tanggal berapa kan, tanggal 10 November tahun 2000, saya yang ngelahirin, harinya hari apa-apa, kalau mungkin kalau di dia ada, di saya ada, gimana tuh caranya? Tapi di segel yang dikasih lihat ada tangan-tangan ibu di situ? Enggak, enggak pernah, ini saya minta gini, enggak pernah, enggak pernah saya. Jarang saya mah di Indonesia, jarang, luyur aja jadi ya TKW, perbatasan ekonomi, karena apa? Untuk apa jadi TKW kalau saya hidupnya mapan? Mah, ini kejadiannya kapan ibu? Enggak, kemarin ini. Bulan ini ya? Kemarin! Oh, kemarin banget? Iya, iya. Tempatnya mama ninggalin jadi TKW, katanya kan gitu. Ya kan orang susah, tangankan dulu, sekarang juga saya punya suami kayak gini. Punya enggak rumuh, enggak punya. Cuma ngomong terang. Anak banyak, anak alhamdulillah udah pada kecil. Paginya, saya pergi ke tempat ibu angkat. Langsung ke situ. Nah, dia kayaknya lagi ada. Nah, terus itu ya saya sanuk-sanuk, mohon maaf, karena saya enggak ngasih apa-apa mau pernikahan acara besok. Udah gitu, udah, enggak apa-apa. Apalagi lagi corona lah, susah cari uang gitu kan. Udah lah, lanjut-lanjut. Ngobrol, ya nanyain. Kalau si enengnya kemana gitu. Katanya si enengnya lagi di panting. Gitu, kata dia. Rasakan sama anak yang kecil ke situ. Sebelumnya, belum ngutup pintu itu, udah pada lari. Bersembunyi, kayaknya. Itu, bersembunyi. Kata anak yang kecil. Mama, mama, kata itu si tetesnya dia ada. Ah, bukan kali. Saya tetesnya bukan kali. Itu mah mungkin tetesnya air. Ini, enggak ada, katanya baru di kerudung. Ya udah, saya masuk ke pintu. Masuk biasa, saya masuk. Nah, sesudah itu. Ngobrol-ngobrol. Nanyain si neneknya. Neneknya kemana? Neneknya di panting. Oh, udah. Ya udah, saya enggak bilang apa-apa. Yang jawabnya, kakak angkatnya. Gitu. Tiba-tiba saya udah ngobrol lagi. Ya udah, saya mau pamitan. Mohon maaf. Jadi, maksudnya responannya gimana gitu kan. Eh, tautanya muncul dari dapur. Nadia. Tuh, Nadia. Loh, kok katanya di panting? Ini ada di sini. Ya, anak itu sambil gini nangis di kursi. Udah, saya peluk. Sambil pelukan. Pelukan. Terat pelukan. Tuh, dia nangis. Saya nangis. Tiba-tiba, timanya udah pelukan itu. Dia ngomong begini. Nah, dia katanya maaf. Karena katanya gak bisa ikut. Kayaknya gitu. Udah dibatasi. Kata Aiki juga cuma 30 orang. Ya udah. Saya enggak bilang apa-apa. Halus berontak apa. Halus memaksa. Enggak kan. Cuma hati yang nangis sambil pulang. Tiba-tiba kan gini. Oh, Neng, iya. Hari apa emang besok? Katanya pernikahannya. Hari hanya besok berangkatnya. Ya udah. Tiba saya lihat dan nonton di TV. Kan seluruhnya itu ada ya. Ya udah. Saya nangis di depan TV. Ya Allah. Yang di peluknya itu siapa? Yang disingkernya siapa? Saya ibunya. Nadia. Mama mohon maaf. Mama emang terserah. Sama kamu. Mama patut dibully. Dihina. Silahkan. Cuma mama. Ingin ketemu dulu sama kamu. Ingin ketemu sama kamu. Ingin damai. Ingin saling sayang. Tersyukur. Ibu baru semua jujur. Itu yang nyamakan. Oh, sumpahnya Nadia datang. Itu yang di sumpah sujud sama saya. Tangan sebut hidup kalahnya ibu ya. Iya. Tangan. Potonya kan banyak. Apalagi udah pernikahannya lo. Tangan. Tangan banget makanya. Mohon. Kalau emang itu mama mau ketemu. Walaupun satu menit. Apalagi lihat tuajanya. Iki mohon maaf. Ibu waktu pernikahan gak bisa datang. Dan Iki juga. Ibu ingin ketemu gitu. Ingin ketemu. Ingin menyelesaikan masalah ini. Dan juga titip Nadia. Semoga bisa menjaga rumah tangga. Semoga langgeng. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih.